Disini ada kekuatan yang sangat besar sebenarnya Saya mendapat sebuah firasat Ini saya belum tahu ya Ini bedanya apa Namun energinya sangat besar Ini merupakan oleh-oleh atau memang harus kita ambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di Jogoro Sableng Kali ini kita berada di lautan Kenapa saya kesini Saya menemukan sebuah firasat Disini itu ada makam Dan dapat kita lihat Cuman makam itu tersembunyi Itu makam siapa Sebenarnya sangat masih rahasia Nah coba kita soan kesana Kita bersihkan Karena tempat itu Banyak Ini Ranting-ranting Mari ikuti saya Assalamualaikum Kita bersihkan Ini batu nisanya di atas sana Dan ini menghadap ke Giblat Kita bersihkan Banyak sampah Terima kasih telah menikmati disini ada tokoh yang sangat besar sebenarnya ah saya mendapat sebuah firasat ini saya belum tahu ya ini bedanya apa namun energinya sangat besar ini merupakan oleh-oleh atau memang harus kita ambil karena ini memang sudah disediakan oleh beliau dan berhubung kita nggak bawa dupa kita pakai yang lain ada rokok Hai saya minta rokoknya satu selamat menikmati sebenarnya walaupun nggak ada rokok nggak ada apa dupa kita bisa menggunakan rokok untuk mengambil kita tancapkan ini sebagai rokok ini sebagai media penghantar kalau kita nggak ada dupa kita bisa menggunakan rokok penghantar untuk mengambil itu barang sebentar sepertinya memang didekat makan sepertinya energinya sangat kuat sekali disekitaran sini sangat kuat sekali ini kekuatan yang melawan alhamdulillah kita dapatkan sambil nafas dulu karena energinya sangat kuat ketika harus mengambil ini memang kekuatan kita harus bener-bener sangat kuat kalau nggak kuat repotnya nggak kena ternyata ditumpukan apa sampah dari laut ini sampah dari laut ini ada bambu-bambu kayu apa ini ternyata ini ternyata ini bambu petok sambil nafas dulu ini bambu petok apa ini ini ada ini ada 5 5 ros ini 1 2 3 4 nah 5 nya induk ini ini adalah bambu petok pandawa 5 ini energinya sangat kuat ini biasa digunakan untuk para pejabat atau yang memang mempunyai jabatan entah baik itu di pemerintahan ataupun di perusahaan ini bagus sekali ini bambu petok yang sangat bagus dan kekuatan sangat istimewa karena ini bagi apa ini hampir sama kekuatan dengan punya presiden kita Pak Jokowi dia memiliki bambu petok yang unik ya ini juga sangat unik sekali gitu kalau Pak punya Pak Jokowi ya itu bambu petok ini pamengkang jagad kalau ini bambu petok pandawa 5 kalau pamengkang jagad itu dia bertemu satu kayak gini ya satu terus akhirnya membelah menjadi dua terus menyatu lagi menjadi satu nah itu kenapa seperti itu fungsinya untuk apa kenapa yang dikasih Pak Presiden Jokowi karena itu untuk memegang inti jagad terus ini membelah pamengkang jagad itu mengkang atau membuka jagad itu dunia terus menutup lagi menjadi satu karena karakternya adalah menyatukan kembali atau membuka atau menyatukan kembali gitu nah disini sama ini menyatu ini terus ini satu inti ya menyatu terus akhirnya muncul satu dua tiga empat nah intinya satu pandawa 5 dia walaupun ini ya walaupun dia berpencar-pencar dia menjadi satu keutuhan nah ini sangat bagus sekali untuk yang orang memiliki jabatan apalagi ini momennya adalah momen apa pemilihan pemilihan presiden pemilihan gubernur ya anggota dewan itu bagus pakai ini Alhamdulillah kita dapatkan ini insyaallah nanti berguna untuk banyak orang gitu sekian dari saya kita dapat oleh-oleh penarikan bambu petok pandawa 5 dari eyang kita nah semoga ini bermanfaat untuk banyak orang nanti bagi para pejabat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh